So, hello people with the spirit of learning Pada kali ini kita akan melanjutkan untuk bagian selanjutnya Yaitu adalah bagian footer Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang bagian closing ya Disini juga sudah diubah sesuai dengan yang ada di bagian design Cuman kalau saya lupa nih bagian icon putihnya belum diubah semua Tapi kalau yang ungu dan ini juga sudah dikasih transisi ya Jadi teman-teman yang belum ngasih transisi segera diberikan terlebih dahulu Dan selanjutnya pertama kita akan menghapus bagian dummy FNQ ini Oke, sekarang kita bisa melanjutkan pada bagian footer disini Jadi dia posisinya itu agak ditiban nantinya Oleh bagian CTA sehingga lebih estetik ya Dari segi tampilan design Baik, disini kita akan membuat sebuah section baru Dengan nama footer Lalu dia full ya Berarti menggunakan W screen Ini artinya full sesuai dengan V portnya Dan disini kita akan mengatur tentang margin atasnya Jadi kalau mau mengatur margin atas Kita perlu menggunakan negatif ya Jadi kita pengen memberikan angka negatif pada margin atas Yaitu adalah 230 piksel Dan disini backgroundnya kita akan menggunakan arbitrary value Jadi disini kita copy dulu untuk warna backgroundnya Oke, kita kasih background Terus disini menggunakan arbitrary value seperti ini Nah, selanjutnya Kita coba simpan dulu Kita lihat dia belum ada kelihatan apa-apa Karena belum ada kontennya di dalamnya Jadi kita perlu memberikan konten di dalamnya Menggunakan max 6XL Seperti ini ya Sama dengan beberapa section sebelumnya yang telah kita buat Kita kasih rata tengah Terus setelah itu kita kasih Atasnya 10 ya paddingnya Kita coba simpan Dan coba preview Maka tampilannya akan seperti ini Ini kita akan rapikan terlebih dahulu Dan selanjutnya Bagaimana caranya Untuk membuat footer ini Ditiban oleh bagian closing yang berwarna purple disini Nah, kita bisa menggunakan yang namanya adalah Z-index Jadi disini negatif Z-index 10 Sehingga dia berada posisinya di bawah Oke Dan kalau kita lihat disini dia posisinya belum di bawah Dan selanjutnya Setelah kita menetapkan footer itu posisinya negatif Z-index 10 Maka di bagian purple ini Atau bagian CTA closing Akan kita berikan sebuah Z-index juga Tapi dia angkanya positif ya Z-index 20 Oke Dan disini kita perlu memberikan posisi relatif Sehingga dia berada di atasnya seperti ini Oh iya disini saya kepikiran Kalau posisi bagian yang kiri belum rata tengah ya Jadi segera kita coba perbaikin juga Disini kita sudah memiliki flex Sorry grid calls Berarti kita tambahin aja Coba item center Nah sekarang dia udah rata tengah Ini baru kelihatan tadi sih Untung kelihatan ya Sorry kalau kurang teliti Nah sekarang kita lanjutkan untuk bagian footernya Jadi kita perlu mengisi konten terlebih dahulu Untuk bagian footernya Nanti baru kita perbaiki lagi Nah sekarang kita lihat dulu di bagian footer Disini ada logo Terus juga ada beberapa sitemap Nah berarti kita bisa menggunakan Yang namanya adalah grid Akan kita bagi 4 callsnya Oke seperti dengan sebelumnya Yang ada disini Atau pada bagian lainnya Baik jadi langsung segera kita eksekusi aja Kita kembali kepada bagian footer Nah di bagian sini Seharusnya udah kita atur aja Menggunakan grid ya Jadi grid Grid calls Tadi di bagian design ada 4 Berarti grid calls 4 Seperti ini Lalu untuk bagian sebelah kiri Kita kasih aja Misalnya bagian company Seperti ini Lalu dia dari atas ke bawah Berarti menggunakan flex Flex call Untuk jaraknya Berarti gap Y nya sekitar 7 aja Oke Selanjutnya Kita perlu mengkopi bagian logonya Jadi kita pilih bagian logo Lalu kita klik kanan Kopi sebagai SVG Oke Ini akan agak panjang Seperti ini Tapi kalau teman-teman Tidak suka melihat codingan panjang Seperti ini Kalian bisa simpan logonya Sebagai PNG Setelah itu baru Di upload Ke sini ya Oke Untuk sementara kita pakai SVG aja Nah karena dia posisinya di t-ban Dan kita belum memberikan jarak atas seperti ini Jadi tidak kelihatan apa-apa Nah tapi gak apa-apa Kita coba fokus dalam menambahkan konten terlebih dahulu Dan untuk yang bagian di bawah ini Kalau kita lihat propertiesnya dia 16px sama dengan yang bagian atasnya Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan elemen yang sudah ada di atas Nah kebetulan ini di bagian frequently asked question Tapi kalau mau nulis sendiri ya Gak apa-apa ya Cuma disini saya mengajarkan gimana caranya Menggunakan elemen yang sudah ada Sehingga kita bisa lebih cepat Dan juga lebih konsisten Oke Dan untuk bagian ini akan kita lanjutkan nanti saja Sekarang kita fokus pada bagian atas ini Agar logonya terlihat terlebih dahulu Baik Jadi kalau kita amati ya Dia ini ada jarak ke atas sekitar berapa nih 330 piksel Berarti di bagian si grid ini Kita perlu memberikan jarak atasnya Oke Sekitar 330 piksel Nah sekarang kita coba terlebih dahulu Kita cari bagian gridnya Di sini kita atur MT Ya jarak atas Sama dengan 30 piksel Seperti ini Nah kalau kita kasih jarak atasnya itu Dari bagian si grid ini Dia hasilnya seperti ini Tapi sekarang kalau kita ganti dengan padding Misalnya Dia hasilnya seperti ini Karena Kalau kasih jarak Berarti Jaraknya saja Yang di Jarak antara footer Dan juga bagian purple ini Tapi kalau dikasih padding Itu posisinya tetap sama Cuma dia akan mengekspan ya Mengekspan itu Apa ya namanya ya Memperbesar ke atas Dan memberikan tampilan si logo ini Berada di bawah Dari atas ke bawah itu 330 piksel Seperti ini Dan sekarang sudah cukup kelihatan ya Which is very good Oke Kalau kita lihat di sini Ada sebuah button Sebenarnya button ini pernah kita bikin juga Di bagian atas Jadi bisa kita coba tiru saja Kita masuk kepada bagian navigasi Lalu kita akan mencari pada bagian card Di sini ada background ya Background putih Ini kita copy saja Lalu kita bisa kembali kepada footer Dan setelah itu akan kita letakkan di sini Tapi akan kita bungkus Menggunakan flex Flex row Gap X nya itu mungkin sekitar 5 saja Dan ketika kita coba refresh Kita akan mendapatkan menu seperti ini Selanjutnya Kita hanya perlu Mengubah icon nya saja Jadi di sini kita akan copy sebagai SVG Seperti biasanya Lalu akan kita ubah Seperti ini Dan di bagian sini Bagian background putihnya Akan kita copy menjadi 4 Kita coba lihat hasilnya Ini kejauhan gap nya Berarti kita kasih 3 saja Oke Nah sekarang tugas kalian adalah Untuk mengubah setiap icon yang di sini Disesuai saja pada bagian HTML Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati